Jika kita menemukan soal seperti ini, terlebih dahulu kita telah memahami yaitu konsep persamaan garis lurus. Di sini kita diminta yaitu untuk menentukan gradien garis dengan persamaan berikut yaitu 3y sama dengan min 4x. Di mana untuk mencari yaitu gradiennya, di sini telah saya paparkan yaitu persamaannya y sama dengan mx, dan gradiennya ialah yaitu m, di mana kita ketahui m ini ialah koefisien dari x. Namun untuk mendapatkan gradien ini, y-nya yaitu harus tunggal di mana koefisiennya harus 1. Kemudian di sini kita tulis kembali yaitu untuk persamaannya ialah 3y sama dengan min 4x. Karena di sini koefisiennya ialah 3, dapat kita bagi yaitu 3, di sini kita tulis, yaitu di sini kita bagi 3, sehingga untuk hasilnya ialah y sama dengan min 4 per 3x. Kemudian dari sini dapat kita temukan yaitu untuk gradiennya, di mana seperti penjelasan tadi yaitu gradiennya ialah koefisien x, sehingga dari sini dapat kita temukan yaitu gradiennya ialah min 4 per 3. Dapat kita tulis yaitu m-nya sama dengan min 4 per 3. Kemudian telah kita temukan yaitu untuk gradien garis dengan persamaan, yaitu 3y sama dengan min 4x ialah min 4 per 3. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.